Tribuners Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara mengadakan forum pertemuan dengan berbagai perusahaan besar yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU. Dalam agenda yang membahas tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan atau TGSL tersebut, diadiri oleh 27 perwakilan dari berbagai perusahaan. Selesai pertemuan, mereka pun menghasilkan beberapa kesepakatan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nita Rahayu dari Tribun Kaltim. Silahkan rekan Nita. Ya baik Ariefka dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara Nusantara mengadakan forum pertemuan dengan berbagai perusahaan besar yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Forum tersebut membahas mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility yang dihadiri oleh 27 perwakilan dari berbagai perusahaan, mulai dari PT Astra, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT Korindo, Indomaret, dan Alphamidi. Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Badan Otorita Ibu Kota Negara di Balipapan, menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, perusahaan harus bersedia memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh otorita dalam rangka revitalisasi, baik di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta peternakan. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan yang ada di Penajam Pasar Utara tersebut harus membuka pusat pelatihan bahasa asing. Nah, diketahui sejauh ini, salah satu perusahaan yang telah memberikan pelatihan bahasa Inggris di Kabupaten Penajam Pasar Utara, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, membuka program kampung bahasa Inggris, khususnya di Kelurahan Lawai-Lawai, Penajam Pasar Utara. Kemudian, perusahaan seperti Indomaret dan Alphamidi akan memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah IKN, berupa bantuan rehabilitasi bangunan sekolah, maupun penyediaan peralatan penunjang pembelajaran. Selanjutnya, untuk program yang dilakukan oleh Ikatan Pengusaha Muslima atau IPMI akan memberikan kontribusi berupa pelatihan kepada warga IKN, antara lain seperti pelatihan kerajinan kulit, UMKN, maupun pelatihan ekoprin. Dalam pelaksananya tentu akan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat IKN dan yang pasti dilakukan secara gratis. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Otorita IKN Khusus Pemberdayaan Masyarakat, yakni Ali Mudin, kepada Tribunal Singlesko, IKN juga menyampaikan bahwa hal itu menjadi tantangan bersama sehingga dapat dilakukan pemetaan untuk waktu dan alur pelaksanaan pelatihannya. Kemudian khusus untuk peningkatan musuh guru, perusahaan dari BDA serah akan turut membantu melakukan asesmen peningkatan musuh guru terhadap 16 sekolah yang khusus terhadap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!